yuk sony a6000 vs sony a7 yuk 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 ini guys penampakannya sony a6000 cukup elegan masku kalau menurut saya sih untuk pemula ini udah cukup lumayan untuk ambil video untuk pemotretan udah lumayanlah tinggal kita settingnya gimana enaknya sukanya yang gimana terus kalau kalau masalah lensa itu tergantung kebutuhan bosku ya cucut saya baru pertama kali ini baru pertama kali ini pakai kamera saya masih belajar juga terus untuk tombol-tombol langsung saya saja di youtube sebelah bosku soalnya jika gak kakakaru gomenah saya ini untuk segilas aku review kameraku ini gak sih tahu aja ini kalau lumayan lah untuk buat kerjasama kamera Sony A6000 ini terus nanti aku kasih tahu juga lensa-lensa yang SSO sama tamerannya itu lumayan tapi saya lebih suka yang pendek-pendek kalau pandai berat kalau saya sih kalau pemirsa gak tahu selera masing-masing lanjut selamat menikmati 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 yang ini saya lebih suka dari pada pakai lensa gate yang tadi soalnya dilihat dari bentuknya oke ya keren sih lu tahu hasilnya cukup lumayan lanjut oh jangan lupa kalau pemasangan atau pergantian lensa diperhatikan betul-betul bos yuk betul-betul diperhatikan cek dulu dilihat dulu kotor atau enggak kalau kotor segera dibersihkan dengan pembersih lensa loh ya bukan tisu abal-abal apalagi tisu magic wow yuk lanjut yuk lanjut kita ini nih pakaiin lensa sultan jari nih untuk kantong-kantong seperti aku ini kalau udah lihat tamron ini lumayan lah harganya kalau hasil ya sesuai sama harganya review untuk para sapro-sapro ini boleh dicoba apalagi fotografer handal yudahlah ini buat mainan kalau buat mereka kalau buat kami mah ini udah istimewa tapi saya enggak sukanya agak berat bahwa belum terbiasa apa masih pemula atau masih belajar kan enggak tahu juga udah berat aja menurut aku 1 berat di harga 1 berat di tangan hahaha untuk sapro-sapro ini kayak mana ini bolehlah lanjut eh ya ini kalau tamron di sini harganya sekitar berapa ya penaman penamanan lah segituan kalau udah rupain ya kenapa itu penaman pokoknya coba di cek berapa kursnya nah lanjut kita naik grid ke Sony A7 bosku kalau daripada kamera yang tadi saya sukanya lebih suka lebih pakai ini enggak tahu kenapa ini standarnya bawahnya udah suka saya sebenarnya tapi kantong penyusukan kantong sih kalau saya yang tadi yang gimana lah kok hasilnya tergantung kita shotnya settingnya gitu aja sih ini sama sih 11-12 lah kalau menurut saya hasilnya juga lumayan ini kalau dari yang tadi ini kakaknya sebenarnya kakaknya yang A6.000 tadi bosku betul atau tidak saya masih belajar ada salahnya ada kurangnya mohon di kasih tahu ini salam cepat selamat menikmati selamat menikmati ini itu tadi hasil-hasilnya ini guys ini hasil-hasilnya subpro para subpro bagaimana menurut kalian tulis komentar juga gak apa-apa di menit berapa di komentari oh malah suka itu saya ini Jepang hasil-hasilnya ini ini dari A7 ini kalau ini A6 A6.000 lagi ada kok itu menit berapa lagi ini hasilnya selamat menikmati 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 itulah tadi penampakannya kamera Sony A7 ya penampakannya terus model hasil yuk kita lanjut sesi terakhir dan sangat penting sebelum membeli kamera dan harus di pelajari dan diperhatikan dahulu sebelum membeli kamera ini tentunya guys untuk perawatan lensa dan kamera ini ini biasanya kalau beli di aplikasi aplikasi itu itu belinya satu paket satu kotak itu kalau saya sih menyarankan yang satu paket aja besiu soalnya penry simple praktis dan lengkap kita nggak perlu cari-cari di mana-mana kita tinggal pesen transfer barang datang lho kain khusus cairan khusus terus kuas juga khusus dan kalau kita membersihkan dengan sangat hati-hati ya beskyu kalau tutorialnya saya belum buat yang jelas yang jelas diperhatikan dengan teliti arigatou terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih